Ketua Komite Kebijakan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Oded M. Dania menyatakan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, Inmen Dagri No. 34 Tahun 2021, terdapat sejumlah penambahan insentif untuk sejumlah relaksasi. Oded akan menyesuaikan dengan memberikan tambahan bidang relaksasi, sedangkan untuk bidang yang sudah diberikan sebelumnya akan mendapat lebih kelonggaran di masa PPKM Level 4 periode 17-23 Agustus 2021 ini. Kelonggaran kali ini juga memberikan kesempatan untuk sarana olahraga yang berada di luar ruangan untuk bisa mulai beroperasi. Dengan kapasitas sebesar 25%, warga tetap wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama berolahraga. Oded menuturkan kerinduan untuk beribadah di tempat ibadahnya masing-masing kini bisa tertuntaskan, sebab relaksasi tambahan diberikan terhadap kapasitas tempat ibadah. Penambahan kelonggaran juga diberikan untuk kegiatan di mall atau pusat perbelanjaan, pembatasan bertambah menjadi 50% dengan jam operasional pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kapasitas pengunjung hanya diperbolehkan maksimal 25%. Kemudian pengunjung di atas usia 70 tahun pun kini diperbolehkan masuk, sementara untuk pengunjung di bawah usia 12 tahun masih belum diperbolehkan. Oded mengungkapkan untuk bidang kuliner kini ada penambahan durasi makan di tempat menjadi 30 menit, jam operasional hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sektor pendidikan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kini level kewaspadaan kota Bandung semakin membaik dengan skor 2.15 sekalipun masih berada di zona oranye. Terima kasih telah menonton!